Seorang wanita tidak dikenal nekat membobol satu indekos yang berada di Desa Cikumpai, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat, 1 Maret 2023. Dia mencuri laptop dan handphone dari indekos itu. Aksi pencurian tersebut terekam kamera CCTV dan videonya viral di media sosial. Endang, 52, penjaga rumah indekos tersebut mengatakan, wanita tersebut sudah merencanakan aksinya sejak lama. Sebelumnya, wanita ini sudah terlihat mencuri di lokasi lain juga, lalu di kos-kosan ini baru. Pertama kali, dia bobol pintunya juga pakai kunci yang sudah disiapkan, ucap Endang saat ditemui tribunjabar.id di lokasi, Minggu, 2 April 2023, siang. Dia mengatakan, peristiwa itu terjadi pada pagi hari sekitar pukul 07. 30 WIB saat penghuni indekos bernama Silmi, 21, sedang pergi kerja, baru ketahuan ada pencurian itu sore sekitar pukul 16 WIB, pas penghuni kos pulang. Dia sadar ternyata berbagai barang hilang, mulai dari laptop, dua handphone, penanak nasi sampai kipas angin juga dibawa sama pencuri, ucapnya, tak hanya barang elektronik yang diambil, Endang menjelaskan, sejumlah pakaian bahkan hingga tisu juga diambil oleh pencuri tersebut, Akibat kejadian tersebut, Endang mengatakan, penghuni indekos mengalami kerugian hingga 13 juta rupiah, sudah lapor polisi juga. Sekarang penghuni kosnya lagi pulang ke rumah orang tuanya, ucap Endang. Pak, bisa dijelasin enggak pencurian yang terjadi di kosan ini, Pak? Ya, pencuriannya yang kehilangannya itu laptop sama HP 2, terus lepas angin, setama tisu juga. Kejadian kapan sih, Pak? Kemarin hari Sabtu, hari Sabtu ini. Jumat, Pak? Jumat, ya Jumat pagi, pas masih anak-anak pagi agar kerja, ketawannya jam 4. 4 sore? Pas pulang kerja. Yang, Pak, dicuri itu orang mahasiswa apa pekerja sih, Pak? Mahasiswa, magang. Magang, ya? Iya. Perempuan, ya Pak? Perempuan, ya. Jadi ketawannya gimana, Pak? Ketawannya udah terbuka pintu aja, terus barang hilang. Udah lapor ke polisi, Pak? Udah. Masih udah kesini? Polisi udah tekap kesini. Cek tekap P. Pak, itu pelaku ini ngebobol pintu, gimana, Pak? Ngebobol pintu, dia punya kunci dukungan. Pak, dari CCTV dikenali enggak, Pak? Iya, enggak, 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 enggak. Pak, gimana masakan disini dengan kejadiannya sih itu, Pak? Ya, biasa-biasa aja sih. Memang heboh. Meresahkan, Pak? Ya, meresahkan, Pak. Kenapa, emang, Pak? Kenapa, emang? Ya, takut-takutnya mesti balik lagi. Ya, karena kan disini juga udah selalu terpantaukan. Kejadian serpa di wilayah sini sering, Pak? Kalau di luar sana banyak. Sering terjadi? Saya enggak tahu tepatnya, sepuluh ada laporan aja. Sering terjadi penjadian kos-kosan ini? Iya, kos-kosan. Sama laptop, kafe. Yang dikirinnya? Iya, semangat TN. Pak, kurian di casin berapa, Pak? Bahaya itu di casin selalu sudah TKP itu 13 juta, Pak. Pak, nama korban siapa, Pak? Namanya Siongik. Siongik. Berapa tahun, Pak? Ya, tahu. Pak, nggak sih, Pak? 20. Bukusan tahun, darlah. Pak, serang berapa sahan namanya, Pak? Pandang. Pandang. Nuga-nuga kosan ya, Pak? Ya, enggak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.